Sampurasun, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang energi dan vibrasi Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa copy Ketika otak perlu inspirasi Nikmatnya rasa kopi prienger sinegar Salam Corona, Kopi Jeng Rokona Energi dan vibrasi Di dunia ini ada yang namanya energi Bahkan kekuatan apapun di dunia ini sebetulnya digerakkan oleh energi Dan energi tidak dapat mati dan tidak bisa dimusnahkan Nah mungkin bahasa Inggris disebutnya energi Sebetulnya dalam bahasa Islam Dalam bahasa yang dipahami dan disampaikan oleh Nabi Muhammad Itu adalah ruh Jadi energi itu adalah ruh Jadi ruh itu ya tidak mati Tidak bisa dimusnahkan Karena itu adalah energi di dalam diri manusia Setiap manusia memiliki energi Setiap manusia memiliki energi Setiap manusia memiliki kekuatan di dalam dirinya Nah energi itu sebetulnya bukan milik manusia Tapi itu adalah Tuhan Yang menjelma di dalam diri manusia Tapi bukan Tuhan Nah kalau dalam Islam disebutnya DAD Jadi DAD itu bukan Tuhan Tetapi itu adalah energi Tuhan yang ada di dalam setiap diri manusia Jadi yang dicari oleh manusia sebetulnya adalah DADnya itu DAD bagaimana membangkitkan DADnya Nah kekuatan DAD atau energi manusia akan meningkat oleh dua hal Karena dua hal yang akan memiliki kekuatan besar dalam hidup Salah satunya adalah cinta dan syukur Karena dengan dua hal itulah energi manusia meningkat Jika manusia memiliki rasa cinta Cinta adalah kasih sayang Cinta bukan seperti melakukan sek antara laki-laki dan perempuan Sek antara laki-laki dan perempuan bukan lebih kepada cinta Tapi itu lebih kepada hasrat birahi Pemenuhan dari nafsu hewani Karena nafsu hewani pun memiliki naluri yang disebut naluri sek Tidak disebut cinta Tapi cinta adalah rasa kasih sayang Rasa melindungi rasa dari berbagi kasih dan sayang Bahkan terima kasih pun kita bisa menerima sesuatu Kalau kita mengasih Itu adalah mutualisme simbiosis Tapi kebanyakan orang Hanya ingin mendapat untung besar Tapi dia tidak mau berbagi banyak dengan orang Kebanyakan orang kikir Kebanyakan orang hanya ingin dapat untung besar Tapi dia tidak mau berbagi Hal yang besar kepada orang lain Bagaimana seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang besar Menerima sesuatu yang besar Sedangkan dia tidak mengasih Sesuatu yang besar pula Ya sama seperti Uang atau materi Bagaimana seseorang bisa mendapatkan uang yang besar Sementara dia tidak melakukan perjuangan yang besar Nah itu hukum alam Kita tidak bisa menolak hukum itu Nah seperti kewajiban dan kebutuhan Nah bagaimana kita Kalau butuh pinter Butuh makan kita harus kerja Butuh pinter kita harus belajar Butuh berserah diri Ya kita harus berjuang Butuh korib Untuk dekat maka wajib berkurban Nah kadang ini dilupakan oleh banyak orang Orang kadang hanya ingin mendapat Tapi tidak mau berbagi Cinta adalah Take and give Menerima dan mengasih Terima kasih Orang dapat menerima sesuatu Receive something If you give Jadi itu adalah hukum alam dari cinta Cinta itu saling berbagi Saling mengasihi Tapi kebanyakan Definisi cinta Definisi Dari Apapun yang dikatakan cinta Seperti orang cinta uang Itu pengennya dapat untung besar Tapi dia tidak mau Mengeluarkan modal yang besar Atau memberi gaji yang besar Kepada Karyawannya Dia pengennya untung yang besar Itu bukan Cinta Tapi itu adalah Keserakahan Itu adalah Suatu ketamakan Dalam diri manusia Nah cinta Sudah tidak memiliki lagi Yang namanya ketamakan Kalau kita masih tamak Seraka Ya bukan cinta namanya Tapi lebih kepada Ambisi Lebih kepada Napsu Yang menguasai dirinya Sebetulnya Napsu itu bukan salah Yang salah itu Ketika napsu Menguasai diri kita Nah napsu itu Tidak salah Karena itu adalah Perangkat hidup manusia Di dunia Kenapa banyak orang Yang selalu beranggapan Napsu itu salah Napsu itu tidak salah Tinggal Bagaimana kita Mengendalikan napsu itu Agar sesuai Dengan fungsinya Napsu itu ibarat Misalnya Motor Mobil Jangan sampai Motor Atau mobil Mengendarai kita Tapi kita yang harus Mengendarai motor Jangan sampai Napsu mengendarai kita Tapi kita yang harus Mengendalikan Napsu-napsu tersebut Nah Kekuatan terbesar Yang ada dalam diri Yang bisa Dimanaj Oleh diri manusia Adalah cinta Nah cinta Adalah Paling tiga Sesama manusia Itu adalah Saling menguntungkan Mutualisme Simbiosis Bukan hanya ingin Mendapat Untung besar Tapi dia Tidak mau Mengeluarkan Hal yang besar Kebanyakan orang Terlalu serakah Itu bukan cinta Tetapi itu serakah Cinta itu Tick and give Saling berbagi Bahkan Lebih utama lagi Cinta itu Adalah Memberi Tanpa Mengharap Kembali Nah Dan jelas Itu tahapan Yang Sangat sulit Untuk dilalui Oleh manusia Kalau Tidak Dilatih Jadi tahapan Untuk menuju Cinta yang Sejati Adalah Memberi Tanpa Mengharap Kembali Seperti misalnya Matahari Menyinari Bumi Yang tidak Berharap Apapun Dari Bumi Namun Ketika ada Harapan Bukan cinta Namanya Tapi itu Masih Ada Ambisi Dari Napsu Keinginan Dari Napsu Sama Seperti Saya Menyampaikan Ini Saya tidak Mengharapkan Sesuatu Apapun Anda Melakukan Kebiasaan Untuk Berbagi Kasih Atau Tick and Give Ya terserah Anda Saya tetap Berjuang Saya tetap Berkerja Melakukan Aktivitas Seni saya Orang Menjauh Dan Mendekat Itu Kembali Kepada Pengorbanannya Karena Orang bisa Dekat Kalau Berkorban Nah Setidaknya Kita harus Memiliki Tingkatan Cinta Dimana Kita Memberi Tanpa Mengharap Kembali Tapi Kebanyakan Orang Bahkan Ketika Sodako Saja Dia berpikir Dapat Imbalan Surga Di akhirat Nah Jelas Jelas ini Bukan Cinta Jelas Itu Bukanlah Sesuatu Yang Dilakukan Atas Dasar Cinta Tapi Atas Dasar Iming Iming Atas Dasar Harapan Tidak Akan Terjadi Sesuatu Kalau Itu Itu Diharapkan Diinginkan Dapat Pengembalian Kita Dapat Jakat Tapi Kita Ngasih Jakat Tapi Kita Pengen Dapat Mepiroh Misalnya Atau Pengen Dapat Surga Jelas Itu Bukan Cinta Karena Cinta Itu Harus Dilakukan Dengan Sabar Tawakal Dan Ikhlas Tidak Mengharapkan Sesuatu Apapun Yang Kita Keluarkan Apapun Yang Kita Berikan Karena Cinta Itu Bukan Mendapat Tapi Berbagi Kalau Mendapat Kata Saya Bukan Cinta Namanya Tapi Itu Adalah Keserakahan Dan Kebanyakan Orang Pengennya Mendapat Untung Yang Besar Tapi Dia Mengeluarkan Modal Yang Sekecil Kecilnya Tidak Mengeluarkan Uang Yang Besar Nah Saya Sering Berhadapan Dengan Orang Seperti Itu Bahkan Berhadapan Di Depan Rumah Saya Berhadapan Dengan Orang Orang Yang Sangat Kikir Nah Ini Dirasakan Bahwa Mereka Tidak Memiliki Cinta Yang Ada Adalah Ambisi Untuk Mengejar Uang Ambisi Untuk Mendapatkan Kekayaan Yang Lebih Hebat Nah Ini Orang Ingin Kaya Tapi Bukan Kaya Sebetulnya Tapi Lebih Kepada Serakah Karena Kalau Yang Namanya Kekayaan Tidak Dilarang Tuhan Tidak Melarang Manusia Untuk Kaya Yang Tidak Boleh Itu Adalah Serakah Kekayaan Itu Harus Sesuai Dengan Hukum Alam Yaitu Dimana Kita Ingin Mendapat Untung Yang Besar Maka Kita Harus Modal Sekecil Kecil Dengan Untung Sebesar Besarnya Itu Judi Itu Gambling Karena Dalam Hukum Alam Semesta Kita Akan Mendapat Sesuatu Yang Besar Ketika Kita Memiliki Modal Yang Besar Kita Akan Mendapatkan Sesuatu Kalau Kita Pun Mengeluarkan Sesuatu Sesuai Dengan Price Atau Harganya Nah Cinta Sudah Bukan Lagi Antar Tick And Gip Tapi Lebih Kepada Gip Bahkan Tidak Mengharap Apa Yang Didapat Cinta Yang Sejati Adalah Bagaimana Kita Berbagi Kebahagiaan Berbagi Kebahagiaan Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman Tanpa Mengharapkan Apapun Dari Apa Yang Dibagikannya Itu Seperti Matahari Membagikan Sinarnya Kepada Bumi Hal 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 Di Sekitarnya Nah Ketika Dia Memberi Pengaruh Maka Muncullah Yang Namanya Vibrasi Jadi Vibrasi Itu Kalau Dalam Bahasa Islam Disebutnya Rahmatan Lil Alamin Memberikan Vibrasi Kepada Orang Yang Ada Di Sekitar Kenapa Orang Tersebut Bisa Memberikan Vibrasi Kepada Orang Yang Ada Di Sekitarnya Karena Dia Memiliki Energi Besar Di Dalam Dirinya Dan Satu Satunya Kekuatan Energi Pelesat Di Dalam Diri Yang Pertama Itu Adalah Cinta Yaitu Memberi Tanpa Mengharapkan Kembali Ya Kalau Dalam Bahasa Arabnya Mungkin Disebutnya Sabar Tawakal Dan Ikhlas Itulah Cinta Yang Keduanya Adalah Syukur Nah Syukur Ini Adalah Sebagai Wujud Bagaimana Kita Menerima Apapun Yang Diberikan Tuhan Meskipun Misalnya Tidak Punya Kaki Tetap Disyukuri Dengan Sabar Tawakal Dan Ikhlas Karena Syukur Sebagai Wujud Bahwa Kita Mencintai Apapun Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Meskipun Kita Sedang Sengsara Tidak Punya Uang Disyukuri Karena Kita Masih Hidup Dan Masih Bisa Makan Nah Rasa Syukur Ini Meskipun Memang Mudah Untuk Diungkapkan Dan Diucapkan Tapi Terkadang Ketika Kita Menghadapi Situasi Yang Sulit Kita Jarang Sekali Orang Merasa Bersyukur Padahal Sebetulnya Tuhan Sudah Memberikan Begitu Banyak Kebutuhannya Memberikan Apapun Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Tapi Karena Kurangnya Bersyukur Maka Semakin Sempit Rejeki Yang Dirasakannya Karena Hanya Dengan Syukur Itulah Kalau Kamu Bersyukur Maka Kutambah Rejekimu Maka Kutambah Berkahmu Nah Satu Cinta Kedua Syukur Karena Dengan Syukur Artinya Kita Mencintai Tapi Kalau Kita Mengeluh Menceritakan Kesusahan Hidup Wah Saya Begini Ah Saya Begitu Artinya Dia Membenci Hidupnya Membenci Dirinya Bagaimana Dia akan Mencintai Orang lain Sedangkan Dia Membenci Dirinya Sendiri Nah Orang Yang Tidak Bersekur Orang Yang Serang Mengeluh Kepada Dirinya Itu Tidak Dapat Mencintai Siapapun Karena Dia Sendiri Tidak Mencintai Dirinya Dirinya Sendiri Tidak Mencintai Dirinya Sendiri Oh Saya Emang Begini Saya Begitu Saya Kurang Ini Kurang Itu Dan Lain Sebagainya Orang Seperti Itu Adalah Orang Yang Tidak Dapat Mencintai Karena Apa Ya Karena Dia Mengeluh Karena Dia Tidak Bersyukur Terhadap Dirinya Orang Orang Yang Mencintai Orang Orang Yang Memiliki Cinta Yang Besar Adalah Orang Yang Senantiasa Bersyukur Atas Apapun Yang Berikan Tuhan Kepadanya Dalam Bahasa Jawanya Menerima Bagaimana Kita Bisa Menerima Kalau Kita Tidak Mampu Memberi Nah Yang Disebut Cinta Itu Adalah Memberi Bukan Hanya Ingin Menerima Tapi Tidak Mau Berbagi Cinta Itu Adalah Berbagi Nah Saya Melihat Bagaimana Saya Melihat Orang Itu Mencintai Saya Kalau Tidak Tick And Give Saling Menguntungkan Terima Dan Kasih Saya Otomatis Melihat Orang Itu Cinta Karena Orang Itu Memberi Karena Cinta Itu Memberi Bukan Mendapat Kalau Mendapat Itu Bukan Cinta Tapi Itu Keserakahan Nah Sedangkan Syukur Adalah Menerima Apapun Yang Dikondisikan Tuhan Kepadanya Tidak Mengeluh Kalau Mengeluh Berarti Dia Membenci Nah Dari Energi Yang Ada Dalam Dirinya Itu Itu Jelas Akan Dirasakan Vibrasinya Oleh Orang Lain Ketika Saya Merasakan Vibrasi Seseorang Yang Tidak Enak Itu Tandanya Orang Itu Tidak Memiliki Cinda Tidak Bersyukur Atas Hidupnya Jangankan Saya Sebagai Manusia Anjing Saja Sebetulnya Bisa Merasakan Vibrasi Seseorang Ketika Anjing Itu Melihat Orang Itu Membenci Anjing Hanya Karena Ajaran Dalam Islam Saya Mengatakan Anjing Najis Najis Dari Mananya Nabi Mawad Tidak Pernah Mengatakan Itu Lagian Itu Juga Hadis Ditulis 500 Tahun Setelah Nabi Mawad Kenapa Kita Percaya Padahal Nabi Mawad Dulu Pernah Punya Anjing Asabul Kahpi Juga Dijaga Oleh Anjing Kenapa Kita Membenci Anjing Anjing Diciptakan Oleh Tuhan Kalau Kita Membenci Anjing Berarti Membenci Penciptanya Membenci Tuhan Ini Anehnya Kenapa Ajaran Islam Selalu Mengajarkan Kebencian Ajaran Dalam Agama Kenapa Selalu Mengajarkan Kebencian Sama Anjing Ajaran Benci Sampai Panatik Benci Anjing Ini Terus Dosa Anjing Apa Tuhan Kan Menciptakan Anjing Dengan Kasih Sayang Kenapa Kita Membenci Anjing Anjing Saja Itu Bisa Merasakan Vibrasi Orang Yang Membencinya Ketika Dia Melihat Orang Itu Membenci Anjing Karena Panatik Terhadap Agama Dia Terus Menggonggong Makanya Anjing Saya Namanya Mui Itu Anjing Menggonggong Karena Apa Tahu Dan Merasakan Vibrasi Dari Orang Yang Membencinya Nah Apalagi Alam Dan Manusia Jelas Kita Bisa Merasakan Kebencian Seseorang Ketidaksukaan Seseorang Bahkan Keserakaan Seseorang Kebanyakan Orang Bukan Cinta Terhadap Dunia Tapi Dia Seraka Terhadap Duniawi Kalau Cinta Itu Tidak Akan Mendapat Keuntungan Yang Besar Dan Mengeluarkan Modal Yang Kecil Tapi Kalau Cinta Itu Adalah Memberi Kalau Ingin Mendapat Sesuatu Yang Besar Itu Bukan Cinta Tapi Itu Adalah Hasrat Itu Adalah Ambisi Itu Adalah Napsu Telah Menguasai Diri Banyak 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 Orang Yang Seraka Kaya Sibol Tapi Yang Gak Boleh Itu Seraka Kaya Yang Sebenarnya Adalah Kita Akan Mendapat Sesuatu Yang Besar Kalau Kita Mengeluarkan Yang Besar Mendapat Besar Kalau Kita Mengeluarkan Besar Nah Cinta Adalah Memberi Tanpa Mengharapkan Nah Syukur Adalah Menerima Apapun Yang Diberikan Dan Dikondisikan Tuhan Pada Saat Ini Baik Atau Kuruk Ya Diterima Dengan Sabar Tawakal Ikhlas Maka Ketika Kedua Hal Itu Dilatih Itu Akan Menjadi Kekuatan Yang Besar Di Dalam Diri Dan Itu Akan Membibrasi Menjadi Rahmatan Lilalamin Mempengaruhi Apapun Yang Ada Di Sekitar Anda Apa Yang Anda Ucapkan Itulah Yang Akan Kembali Pada Anda Apa Yang Anda Rasakan Di Dalam Diri Anda Ketika Anda Cinta Kepada Orang Lain Maka Cinta Pula Yang Anda Dapatkan Tapi Kalau Anda Membenci Orang Maka Kebencian Itu Akan Kembali Kepada Diri Anda Sendiri Karena Dunia Ini Tidak Lepas Dari Yang Namanya Energi Dan Vibrasi Jika Energi Kekuatan Di Dalam Diri Anda Terus Dilatih Dan Dikembangkan Maka Anda Akan Memberi Vibrasi Dan Pengaruh Baik Terhadap Hal-hal Di Luar Diri Anda Tapi Kalau Hal-hal Di Luar Diri Anda Terasa Menyesakan Dan Buruk Berarti Ada Sesuatu Yang Salah Dari Energi Di Dalam Diri Anda Ada Sesuatu Yang Harus Dirubah Dari Mindset Berpikir Anda Dimana Anda Harus Cinta Dan Syukur Karena Dengan Cinta Dan Syukur Itulah Energi Di Dalam Diri Meningkat Dan Jelas Cinta Dan Syukur Ini Harus Dilatih Cinta Lebih Kepada Memberi Karena Cinta Senjati Adalah Memberi Tanpa Mengharap Dan Syukur Juga Sama Bukan Hanya Kita Mendapat Tapi Syukur Itu Adalah Berbagi Ketika Kita Mendapat Sama Seperti Ketika Makan Kita Harus Berak Kalau Enggak Berak Maka Terjadi Penyakit Jadi Tingkatkanlah Energi Cinta Dan Syukur Dengan Cara Melatih Diri Kita Untuk Senantiasa Berbagi Untuk Senantiasa Saling Mengasihi Jangan Membenci Meskipun Perbedaan Atau Keyakinan Jangan Membenci Karena Membenci Itu Akan Membuat Energi Dalam Diri Kita Tertutup Karena Kekuatan Terbesar Dalam Diri Adalah Cinta Dan Syukur Nah Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Hari Ini Semoga Menjadi Inspirasi Dan Hidayah Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Kesetiaannya Menonton Video Saya Dan Saksikan Terus Video Video Berikutnya Jangan Lupa Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi Sampai Jumpa Lagi Sampu Rasun Sampai Sampai Sampai